Intro Halo Mirsa berjumpa kembali dalam Medra Media Tradisional Kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk nguri-uri kebudayaan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentunya bersama wakil rakyat kita Dan kali ini kita akan nguri-uri kebudayaan Kabupaten Demak Bersama dengan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah hadir Di samping saya ada Bapak Haji Nurul Furkon S.E. Pak Nurul Furkon selamat siang Selamat siang, selamat jelang sore Selamat siang jelang sore, kabar baik Bapak? Assalamualaikum buat warga Harjo Winangun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik? Alhamdulillah baik Bapak Alhamdulillah dan selalu semangat ya Pak ya untuk menyapa warga khususnya Harjo Winangun ini ya Oke siap, dari pagi kita selalu semangat ini Dari pagi semangat dan semoga semangatnya nular ini Pak ya Kepada rekan-rekan semuanya dan teman-teman nanti yang akan menampilkan kesenian ya Spesial hari ini di Desa Harjo Winangun dan di sebelah Pak Nurul Furkon kami akan sahabat juga Kepala Desa Harjo Winangun Tuan rumah ini ya Pak Sisuanto selamat siang jelang sore Bapak Ya mikrofonnya ini ngambek ya selamat siang dan menjelang sore Terima kasih Pak Nurul sudah datang Spesial loh Pak hari ini, Pak gelarannya juga ada di Desa Harjo Winangun ini Mungkin boleh disapa juga ini masyarakat yang nonton ini sudah siap banget, banyak banget ini Pak Terima kasih, ini warga kami sangat antusias karena beliau Pak Nurul sudah sering kita omongkan tapi belum pernah lihat Pak Nurul langsung Maka ketika Pak Nurul datang tadi mungkin oh ini orangnya yang ada di gambar Beda jauh apa enggak nih ternyata ya Mungkin lebih ganteng yang aslinya Beliau, tadi masyarakat kami sangat menunggu sekali Pak Nurul karena beliau sudah membantu di Desa kami Jadi ketika Pak Nurul datang kemarin sudah kita sampaikan ke warga Ya mungkin warga kami juga ingin tahu Pak Nurul itu seperti apa Sosoknya seperti apa ya dan inilah sosok Pak Nurul ya Bapak Ibu ya Yang hari ini berkunjung ke Desa Harjo Winangun plus nanti akan menyaksikan juga pertunjukan seni ya Bapak ya Dari Desa Harjo Winangun dan di sebelah Pak Sisuanto kami akan sapa juga Pak Rusdi sebagai pelaku seni Pak Rusdi selamat siang jelang sore Bapak Berhubung Pak Rusdi nya Oh ada halangan Ada halangan Tadi malam di calling Jangan yang berangkat sebagai perwakilan dekade Temak Oke Oke saya berangkat Oke kita kenalan dulu dengan pas siapa Nama saya Muhammad Fahri Najih Saya sebagai pelaku kesenian di Kabupaten Temak Dan memang masih aktif sebagai kesenian di Kabupaten Temak Terutama di bidang rebana kontemporer Oke rebana kontemporer Kita akrab sapanya siapa ini Fahri saja Mas Fahri ya Mas aja karena Paling muda saya ini Paling muda ya oke Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Fahri ya Perwakilan dari Pak Rusdi yang juga sebagai pelaku seni juga ya Oke kita ngobrol dulu dengan Pak Nurul Furkon Pak Nurul Furkon ini tadi disambut sudah luar biasa Dari kita masuk Pak Tadi sudah ada arah-arakan ya Ini keseniannya luar biasa sekali berarti di Kabupaten Temak ini ya Bagaimana Bapak melihat eksistensi kesenian khususnya yang ada di Kabupaten Temak ini Pak? Iya khususnya di Temak untuk masalah Hadro ini sangat bagus sekali Mbak Hampir setiap desa rata-rata di wilayah Temak itu ada terbangan istilahnya kalau di sini Iya Jadi di wilayah Temak itu penerbang-penerbang banyak Mbak Bukan penerbang pilot tapi penerbang yang nabuk terbang itu Mbak Itu banyak sekali Terus di Temak tidak hanya Hadro saja tetapi di sini di Temak itu juga ada beberapa kesenian daerah Contohnya seperti Reo itu juga ada Mbak Terus Kenterung itu ada Ini disini tapi khusus karena di Temak ini daerah santri rata-rata kita ngurih-ngurih budaya itu di terbangan atau di Hadro musik ke Padang Pasiran itu Itu banyak sekali di sini Mbak Oke jadi keseniannya tidak hanya kesenian tradisional saja tapi ada kesenian yang berbawa religi gitu ya Bapak ya Karena Demak kan memang dikenal sebagai Kota Wali ya Iya benar Mbak Oke nah kita langsung tanya juga nih dengan Pak Kepala Desa ya Pak Lurah Pak Lurah kalau Bapak melihat kesenian khususnya yang ada di Harjo Winangun ini seperti apa dan apakah di sini masyarakatnya banyak juga Pak yang menjadi pelaku seni melestarikan kesenian-kesenian yang ada di sini Mak makasih ada untuk kaitan dengan terbangan atau hadroh di desa kami ada tiga jadi kebetulan di desa kami ada dua pesantren jadi untuk kaitan hadroh maupun terbangan sangat diuri-uri atau di rawat keberlangsungannya karena ketika setiap ada momen itu pasti ditampilkan jadi untuk kaitan dengan kesenian yang musifatnya keagamaan di desa kami masih berlangsung sampai saat ini gitu Oke jadi terus dilestarikan dikumpuk ya Bapak ya tapi kemarin pandemi sempet nggak Pak ditinggalkan gitu atau justru mereka sudah beralih ke media lain Nah ditinggalkan enggak cuma ketika karena di acara seperti pengajian atau hall itu biasanya ada seperti itu ketika ada acara itu ditiadakan atau dibatasi maka acara itu mungkin di tempat-tempat musola maupun pondok jadi nggak bisa di outdoor seperti ini jadi sangat dibatasi tapi keberlangsungannya sampai saat ini masih Oke berarti yang kayak gini-gini ditunggu warga sebenarnya ya Pak Asis ya oke kita ngobrol juga dengan pelaku seni ya yang langsung menghibur masyarakat Mas Fahri Mas Fahri gimana rasanya udah bisa manggung lagi sekarang kayak udah rame orderan lagi ya Mas Fahri ya kayak orang hamil tapi ini HPL nya mundur terus dan hari ini baru bisa lahiran rasanya plong dan lega bisa memberikan hiburan pada masyarakat gitu rasanya sangat nyaman dan antusiasa masyarakat tadi wow keren sekali jadi masyarakat pun menunggu kami pun juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat oke menunggu juga ternyata ya berbicara tentang kesenian hadroh ini ya tadi kan Mas juga menampilkan salah satu kesenian ini sebetulnya ini kesenian apa sih Mas mungkin mulai diperkenalkan kepada masyarakat kita mulai dari awalnya dulu karena memang sebuah kesenian dimanapun itu pasti akan terlatar belakang dari lingkungan setempat tersebut pasti semua kesenian kebudayaan pasti bersumber dari lingkungan masyarakat masyarakat yang memeluk agama Islam pasti notabene kesenian Islam pasti yang ditunggulkan dan dimanapun itu pasti bersumber seperti itu nah untuk hadroh itu ada dua konsepnya yang pertama ritualitas yang kedua entertain nah untuk hadroh bisa untuk keduanya untuk ritualitas dan yang kedua untuk entertain untuk ritualitas seperti yang ada di musola-musola untuk pengiring solawat-solawat karena ini hanya sebuah alat dan kesenian gitu yang kedua untuk entertain biasanya masyarakat dema ketika memiliki hajat yang besar nikahan sunatan atau apapun apapun itu dipakai untuk menghibur masyarakat dengan cara adanya hadroh kita seperti itu tapi nama aslinya bukan hadroh sih hadroh itu bawaan dari Arab tapi kalau nama aslinya memang rebana sih rebana itu otak adekmato namanya sih ada yang kata robana rebana itu otak adekmato dalam linguistik kami belum menemukan itu yang dari mana usul-usulnya gitu sih oke jadi ini menggabungkan dua ya antara ritualitas dan entertain ya sangat-sangat menghibur tadi ketika kita nonton ya apalagi mas Fahri tadi total banget kayaknya ya ketika membawakan dari penampilan tadi nah kita ke Pak Nurul Furkon, Pak Nurul Furkon kalau melihat semangatnya Mas Fahri ini luar biasa ya Mas Fahri adalah salah satu sosok anak muda berarti yang ikut melestarikan Pak Nurul Furkon sendiri melihat anak-anak muda jaman sekarang generasi jaman sekarang ini seperti apa kalau dikaitkan dengan kesenian apakah mereka masih cinta sebetulnya Pak? kalau anak muda punya kereta seperti ini Mbak kita sangat senang sekali apalagi kondisi kemarin pada waktu pandemi pelaku seni-pelaku seni banyak yang nganggur tadi kan Mas Fahri bagaikan orang hamil HPnya lama itu saya merasakan memang pada waktu kemarin orang punya hajatan pasti dilarang mau mantenan jarak dua tahun pada waktu kemarin kita mungkin kalau istilahnya orang Jawa itu bulan sawal kan banyak manten tapi di sini pada waktu manten itu pada waktu kemarin yang tahun 2021 itu sempat ngeri sekali itu Pak melebihi di India nah itu makanya sampai jenisnya akan besar-besar juga masih istilahnya bulan Tulkok Dayah itu juga masih ramai Alhamdulillah sekarang ini pemerintah tidak memberi batasan tapi tetap kita hati-hati saya istilahnya sebagai anggota Dewan atau wakil rakyat biarpun ini pandemi itu masih ada tapi Mas Fahri tetap hati-hati dan wasap ada kita tetap prokes tadinya itu seperti kursi ini Mbak tadi itu bengang-bengang tapi orang yang melihat itu tidak mau kalau bengang-bengang akhirnya dirapatkan bagian Majuliah kita maklumi juga karena kondisi masaker yang antusias pada waktu kemarin setiap melakukan kegiatan keramihan kesenian semuanya dilarang semua Alhamdulillah sekarang sudah ada kelonggaran-kelonggaran tapi kita tetap puas pada kita tetap menjaga protokol kesehatan gitu Mbak oke berarti minat dari generasi muda itu sebenarnya ada ya Bapak ya cuman kemarin karena pandemi aja iya kita patut kita syukuri khususnya di tembak ini anak-anak muda punya kreativitas biasanya kalau musik-musik tradisional itu biasanya yang disukakan orang-orang tua sekarang beda kayak Hadro tadi yang dikatakan itu dari timur tengah sebetulnya itu rebana itu sekarang banyak diminati oleh anak muda terutama di pondok-pondok pesantren khususnya di tembak ini kan banyak pondok pesantren sekarang hampir setiap pondok itu ada punya rebana itu patut kita syukuri dan pemainnya rata-rata itu masih muda masih anak-anak pelajar gitu Mbak ini patut kita syukuri karena kita support jadi bangga ya dan bentuk supportnya salah satunya adalah lewat ini ya Pak ya media tradisional ya tadinya kalau memungkinkan sebetulnya saya mengadakan peta seni peta seni rebana cuman waktu yang tidak memungkinkan mungkin pada event-event yang lain lah nanti kita mengadakan acara seperti itu oke next time ya Bapak ya kita adakan acara para pelaku seni khususnya anak-anak muda nah kalau Pak Si Suwanto sendiri melihat regenerasi dari desa Harjo Winangun sendiri ada gak sih Pak untuk regenerasi dari anak-anak muda atau bukan atau bahkan anak-anak yang masih kecil-kecil juga dilatih seni nih mungkin disini ya ada disini juga ada seni selain hadroh atau rebana disini juga ada barungan Mbak barungan tadi sebenarnya mau saya tampilkan karena dari pihak panitia katanya membawa tapi akhirnya saya cancel tapi disini yang kecil-kecil juga ada di rebana maupun kesenian lain atau barungan itu ada ketika-ketika kemarin ada event 17an kita tampilkan biar masyarakat khususnya di Harjo Winangun atau sekitarnya tahu bahwa di desa kami Harjo Winangun Rebana maupun hadroh dan barungan itu ada di desa kami dan usianya kalau yang barungan itu malah mulai dari SD dari SD kecil-kecil banget berarti ya nanti musiknya pakai ini musik apa yang di YouTube di YouTube itu beliau tapi peragaannya sudah bagus jadi kemarin sudah kita tampilkan biar tahu sering sudah tampil di desa-desa lain mungkin jadi mudah-mudahan di desa kami warga kami acara-acara seperti itu semakin maju dan kita sebagai pemerintahan desa kita dukung lah jadi salah satunya ketika kemarin ada seragam kita bantu apa gitu ke kelengkapan dari untuk tampil itu tadi Oke berarti difasilitasi juga ya Bapak ya agar mereka juga bisa semangat lucu sih ya mungkin next time kita nonton barungan juga ya Pak Nurul Purkon ya iya sepertinya tadi Mbak awalnya kita mau adakan barungan diiring kita diiring jalan-jalan tadi kan cuma penari-penari ya itu sebenarnya seperti itu tapi karena waktunya nanti sampai terlalu keramean terlalu lama karena ini juga kita hati-hati Mbak kita tidak bisa itu begitu menjaga protokol kesehatan Mbak Nanti khawatir saya kalau sampai barungan itu berkerumunan nanti saya ditekur Mbak Devi tidak anu tapi kena tekur saya nanti Oke baiklah jadi mungkin di lain kesempatan nanti semoga kita bisa nonton barengan ya langsung dari desa Harjo Winangon kita ngomong lagi bareng sama Mas Fahri nih sebagai pelaku seni hadroh ya Sudah sejak kapan sih Mas Fahri ini jadi pelaku seni hadroh ini? Karena saya sedari kecil hidup di demak mau tidak mau konsumsi telinga saya rebana dulu jamannya rebana main di musola mengamati amati tiru dimodifikasi sampai di detik ini kalau dihitung ya lebih dari 20 tahun lebih sampai di detik ini terjadilah perkumpulan ini ini kan dari anak-anak MA ini betul si muda-muda sekali ya masih anak-anak sekolah lah kita kelompokkan dalam sebuah Matrasa Aliyah Solahutin itu kita namai El Magris dan kalau dikatakan lama kita sudah kalau ini kumpulannya sudah hampir 9 tahun kita sudah melalang buana dan untuk albumnya sudah 2 album sendiri wow 2 album ya jadi ya kita menikmati prosesnya lah oke menikmati prosesnya sudah melalang buana sudah kemana aja Mas? terakhir kita lomba di Jawa Timur di Malang tapi tidak dapat juara tapi kita dapat pengalamannya dan yang terakhir yang shownya itu di mana Jogja itu yang di dalam Mataraman nah dalam Mataraman kita di sana kita di tanggal 27 Agustus kemarin kita datang ke sana kita pulang kita mewakili Kabupaten Temak untuk memotivasi anak-anak muda juga yang ada di luar sana Mas apa sih yang membuat Mas dan juga teman-teman ini jatuh cinta dengan kesenian ini? karena konsepnya cuma satu kalau bukan kita siapa lagi dan ketika sebuah organisasi perkumpulan masyarakat ataupun tatanan pemerintah pun tidak memiliki sebuah kebudayaan hancur gitu Indonesia alhamdulillah masih bisa bertahan dan berjaya seperti ini saya yakin 100% karena ada kebudayaan di dalamnya dan kita saling menghargai saling menghargai saling melestarikan juga ya kita tanya ke Pak Nurul Furkon udah beli albumnya belum Pak ini dari teman-teman udah dua album loh Pak masih album perdana Pak enggak mohon maaf dulu kami diberikan panggung oleh Pak Nurul Furkon loh sudah sering kali kami diberikan panggung terima kasih loh udah sering panggung bareng berarti ya? selalu hampir setiap tahunnya kami diberikan panggung diberikan event silahkan tampil ini panggung jenengan silahkan itu yang memotivisasi ya ada orang yang mengopeni dalam bahasa Jawa gitu Pak oke berarti luar biasa sering panggung bareng dengan teman-teman kita setiap ada event-event seperti gunung kuri budaya kita selalu memikir lebih launya Pak karena kita juga cukup patut berbangga diri lah di teman ini masalah Arabannya cukup bagus sekali dan saya minta pemerintahan provinsi saya harapkan acara seperti ini diadakan tidak hanya satu tahun sekali mungkin dua atau tiga kali biar kita memfungsi anak-anak muda yang punah potensi ini ini kalau sampai acara gini setahun sekali apalagi dihilangkan pada waktu pandemi ini hilang kan? dua tahun enggak ada lah Pak enggak manggung berarti Mas ya nah pelaku-pelaku sendiri enggak ada Pak kita kanggur semua kita main terbangan di Musala aja mungkin Yonsewu ya Pak Kapolsek dan Pak Babinca mesti dia datang oleh Kapolsek kalau mungkin Mbak Binca ditanyain culum bubari nah ini saat-saat seperti ini ini sudah ada sedikit kelonggaran ini bukan longgar penuh kalau longgar penuh seperti belum adanya covid saya tanggapnya barungan Pak biar tambah meriah di situasi ini tapi kita juga waspada karena dari awal saya beberapa kali pada waktu musim covid kemarin kan kampanye supaya jangan kita selalu progres maka dari itu saat ini pun karena covid itu bileng-bileng sepenuhnya tetap menginginkan masyarakat agar selalu waspada itu biar masyarakat tidak terlena apalagi sekarang ada namanya wabah baru ya kan ya apa itu monyet cacar monyet cacar monyet lah itu yang perlu kita waspadai tapi saya anggap sudah bagus sekali masyarakat sekarang sudah banyak yang sadar sadar diri betapa apa itu kita pada waktu kemarin covid itu sangat mengenakan sekali kita melakukan aktifasi apapun seakan-akan terkekang tapi alhamdulillah ini sudah banyak kebebasan-kebebasan dengan pemerintah sudah mulai lancar lagi ya sudah mulai lancar lagi sudah bisa lihat mas Fahri manggung lagi ya iya dan teman-teman ya bapak ya ini sudah lumayan orang-orang yang punya hajatan sekarang kan sudah rame sudah diperbolehkan istilahnya kita banyak kelonggaran-kelonggaran tapi tetap waspada tetap waspada prokesnya jangan lupa ya protokol kesehatannya oke biasanya mas Fahri kalau manggung berapa orang mas? kalau kami kan konsepnya kontemporer menggabungkan antara yang modern dan tradisional dan kalaupun dihitung orangnya 30 kan 30? 30 orang wow langsung penuh biasa panggung ya pasti maka dari itu saya minta kepada Pak Niti ya mohon buatkan zip-in di depan karena tidak akan mungkin zip-in kami di atas panggung tidak mungkin oke nah bicara soal zip-in juga ini menarik kesenian apa ini mas? boleh dikenalkan juga zip-in adalah sebuah tariran religiritas yang kita apa kita persembahkan tarian itu kepada yang maha kuasa kak pada saat itu adalah unsur zapin itu lah zapin dari Malaya itu konsepnya kan dari Nusantara dulu kita di kita di adopsi kita ambil tarian zip-in bahasanya zip-in adalah tarian yang di kolaborasikan dengan rebana yang bertujuan untuk untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita oke gitu kak berarti mas Fahri dan kawan-kawan nyanyi ada penarinya di depan? ada penarinya iya kak oh itu ada satu lagi loh Pak tidak tari zip-in tari sufi tari sufi rencananya tadi juga mau saya tampilkan semuanya kayaknya mau ditampilkan ya kepinginnya semua ditampilkan semua iya kak itu tapi waktunya tidak memungkinkan nanti sampai jam 12 malam kita dibatuhkan oleh waktunya ya lain waktu next time aja kita lah oke tari zip-in nanti kita akan tonton berarti ya oke siap ciri khas dari tari zip-in apa? kalau tari sufi kan muter tuh oke tari zip-in adalah gerakannya sesuai dengan ketukan jedur oke jedur itu adalah yang belakang itu yang tiga jedur belakang itu bas kan bas itu sentral musik manapun itu iya apapun itu pasti sentral musiknya ada di bas setral rhythmnya itu di titik bas maka ketukannya ada di kaki yang memukul atau apa ya bahasanya menendang ke arah bas itu harus terjadi sebagai wujud semangat di titik akhir jangan sampai selesai semua semangat 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 ditunjukkan dengan kaki yang selalu manca gitu dan mohon maaf gerakannya ketiak tidak akan pernah terlihat sampai setitik ini saja itu di tari zip-in sih oke tari zip-in penasaran ya nanti kayak gimana iya kita akan saksikan bersama pemirsa ya nanti penampilan dari tari zip-in nah kita ke Pak Siswanto Pak Siswanto ini nanti kesenian yang dihadirkan cukup menghibur masyarakat kalau Bapak melihat antusias dari warga khususnya dari Harjo Winangun ini seperti apa Pak? karena udah lama juga mungkin gak ada tontonan di sini ya Pak ya? ya antusiasnya sangat tinggi karena sudah 2 tahun tadi sudah disampaikan bahwa ada covid kegiatan yang order atau berkrumun itu dilarang akhirnya ketika ada event-event seperti ini sangat ditunggu acara-acara yang membutuhkan hiburan yang begitu mendatangkan masa jadi kemarin juga ada acara sedekah bumi apitan kita mengadakan acara wayang dan ketoprak itu ya apa? antusiasnya banyak sekali seperti pagi hari ini kita juga sudah sampaikan ke warga sudah ditunggu-tunggu maka tadi banyak anak-anak kecil karena kemarin itu sebenarnya yang disampaikan Pak Nurul awalnya kan ada apa itu barungan oh ada barungan dulu sangat-sangat senang sekali ya Pak berarti kemarin 17 ada ini ada banyak kok Harjo Winangun kok ada terus ya itu ada 2 Pak Arjanan Pak barungan dan drum band waduh rame lagi itu ya tapi nggak jadi ya jadinya adalah Hadro dan Tarizipin nggak apa-apa jadi intinya kami warga kami kalau kesenian-kesenian yang ada khususnya di Harjo Winangun itu sangat mendukung dan senang sekali ketika ada acara-acara dibuktikan dengan banyaknya antusias warga yang datang dan menyaksikan atau menonton tadi oke mungkin membuat warga di luar Harjo Winangun penasaran kesenian apa lagi yang ada di sini datang aja nanti ya tanya ke Pak Lurahnya boleh ya karena kayaknya eventnya di sini banyak sekali ya Bapak ya untuk event-event kesenian berarti sangat didukung ya ya besok juga ada acara event lomba voli sebelah itu kita kebetulan dipercaya dari 76 nanti tampil lomba antar desa pemuda jadi kita alhamdulillah pemuda tokoh masyarakat lembaga desa perangkat dan yang lain semua warga bau-bau-bau untuk bagaimana Harjo Winangun setiap mungkin ya 2-3 bulan kita adakan acara jadi rame terus disanya ya karena jalannya pun juga udah bagus sekarang ya baik berkat Pak Nurul berkat Pak Nurul ya aksesnya udah mudah warganya kalau hujan pun juga nggak perlu khawatir ya kalau mau nonton kesenian yang ada di sini oke kita ke Pak Nurul lagi Pak Nurul kalau Bapak melihat juga tantangan kesenian zaman sekarang kan sudah dihadapkan dengan berbagai macam ada gadget salah satunya kemudian juga globalisasi Bapak melihatnya seperti apa? iya memang saat ini terutama ini anak-anak zaman sekarang Mbak rata-rata sudah terkomunasi oleh gadget rata-rata seperti itu maka kalau kita nggak sampai maka anak-anak kita seperti kalau di Demak khususnya Mbak ya musik tradisional banyak di Rebana ini yang kita uri-uri diarkan ke situ biar anak-anak zaman sekarang tidak terlalu bermain gadget efeknya dari main gadget diri itu banyak sekali khususnya anak sekarang banyak yang nyunsewu ini mintanya terganggu karena orang tua tidak kontrol akhirnya berlebihan melindungi seperti itu nah untuk model-model ini kita mengarahkan kesenian untuk kesenian-kesenian yang sepatnya tradisional mungkin salah satunya di Rebana ada mainan Reok yang terutama di Demak sendiri ini juga lumayan potensi bagus tidak hanya di Bonorogo Mbak tapi di sini juga ada mungkin yang sekolah-sekolah itu banyak yang nganu drum band itu juga itu kita support kita dukung biar anak-anak didik kita atau anak pelajari ini bisa nguri-nguri budaya itu sendiri oke tapi mungkin teknologi ini jadi satu inovasi juga untuk teman-teman Hadro ya Mas Fahri dan kawan-kawan sudah memanfaatkan teknologi belum Mas? mungkin albumnya gak secara fisik lagi tapi albumnya sekarang mungkin udah secara digital bisa didengarkan juga Mas? pasti yang terakhir kita upload Youtube nanti untuk yang single kedua di bulan ini itu nanti di tanggal 2 berapa? 20 20? tanggal 9 oh tanggal 9 tanggal 9 September ini karena bertepatan dengan hall madrasah oke kita nanti tampilkan itu lagu tentang siir untuk selalu mengingatkan atas kepada Tuhan yang Maha Kuasa oke akan rilis lagu lagi loh Pak ternyata setidaknya kami harus produktif kok harus produktif kami kan mengambil satu konsep dalam usul faqih itu mengambil perkara yang dulu yang baik dan kita modifikasi dulu kan teman-teman anak-anak itu kan hanya Hadro melihat gamelan itu serasa hal yang sangat mistis maka dari itu gamelan saya tarik Hadro saya gabungkan dan kolaborasikan dengan keyboard sekalian jadilah Rebana Kontemporer El Magris ini Kak Rebana Kontemporer El Magris ya boleh promosi juga kalau mau didengerin lagunya? gimana Mas? boleh kita promosi ini? boleh biar semakin banyak didengarkan ya terima kasih kami memiliki channel channelnya tapi masih dalam satu yayasan yayasan di yayasan M.A.Solahutin itu di dalamnya ada beberapa lagu-lagu karangan kami sendiri hasil karya kami sendiri disitu ada Rebana Kontemporer Rebana Kegamelannya karena kami mencetuskan diri sendiri dan semoga saja diakui oleh masyarakat Rebana Kontemporer Kabupaten El Magris Rebana Kontemporer Kabupaten El Magris kebanggaan dari demak berarti Pak iya ini perpaduan Pak tradisional dengan modernisasi seperti kayak terbang itu tradisional tapi disini ada keyboard itu beberapa alat talent musik yang modern kan nah itu dipadukan ini termasuk anak muda yang punya potensi luar biasa ya inovasinya keren banget ya memadukan antara tradisional dan juga modern bahkan sekarang juga sudah sering didengerin juga ya iya sudah sering dan yang terakhir kalau anak-anak latihan itu tidak bawa karawitan ini kita taruh di lantai 4 disana kita latihannya pakai HP gambelannya di ada di HP kita memanfaatkan itu momo-momo-mobi-numbi-momo-momo-lumo-numbi-robi gitu di HP mereka bisa bawa kemana-mana dan serasa bagi mereka itu keren loh pakai HP tradisional gaya modern tapi kami tidak meninggalkan budaya lama luar biasa boleh dong kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu ya ini untuk kesenian hadro ya jadi kalau latihan gak langsung megang alamnya tapi memakai gadget ya luar biasa ini bener-bener memanfaatkan smartphone dengan smart ya sebaik-baiknya oke karena waktu kita terbatas mungkin dari Pak Nurul Furkon harapannya dong Pak untuk kesenian-kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Demak apalagi kesenian-kesenian yang menyangkut dengan religiositas ya terus lang aja Pak kita terus lang aja itu harapan kita minta kepada pemerintahan baik itu daerah tingkat 1 atau tingkat 2 tetap nguri-nguri atau memfusyikan anak-anak potensi anak muda ini kreatifasi anak muda ini dibantu hal positif ya positif ya pasti diberikan dukungan ya diberi dukungan jadi diberi motivasi diberi dukungan, diberi motivasi, diberi dana aspirasi ya yang paling itu oke terima kasih Pak Nurul Furkon kalau dari Pak Siswanto apa harapannya khususnya untuk masyarakat di Desa Harjo Winangun Pak harapan kami mudah-mudahan warga kami ketika ada acara seperti ini sangat mendukung terus untuk pemuda kaitan dengan hadroh mudah-mudahan bisa tambah maju dan bisa mengajak yang lain untuk meningkatkan kualitas dan keterampilannya biar bisa membanggakan desa kami dan bisa dikenal di khususnya di Kabupaten Temak dan ketika acara-acara ini mudah-mudahan Pak Nurul tahun besok mengadakan lagi di sini Pak Amin jangan lupa juga bantuannya bantuannya lebih banyak lagi amin 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 semoga ya dimudahkan semuanya ya spesial untuk Desa Harjo Winangun pokoknya ya oke kalau dari Mas Fahri apa Mas mungkin yang ingin disampaikan harapannya sebagai pelaku seni juga mungkin harapan untuk anak-anak muda yang lain agar mungkin mengikuti jejak seorang Mas Fahri bisa melanglang Buana nantinya kalau jejak sih belum Kak ah belum karena kami baru menimati prosesnya ini kalau bagi saya harapan saya cuma satu kami diberikan tempat itu saja tempat yang untuk kami berkreativitas dan kami ada waktu untuk meluapkan semua inovasi di otak ini dalam bentuk karya apapun itu dan ternyata sudah diberikan oleh Pak Nurul Pak Nurul sudah memberikan tempat kepada kami memberikan event kepada kami karena kami tahu kita akan berkembang ketika ada event-event tertentu karena dengan event kita akan bisa berkembang untuk memuji yang lebih baik oke baik jadi kita tunggu undangan ya terima kasih 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 sampai jumpa dalam dialog metra media tradisional lainnya terima kasih 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 Di Sekolah Satu Al-Fatihah Rasulillah Salatullah Salamullah Balaik Al-Fatihah 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 Madrasah Aliyah Rebana kontemporernya Kabupaten Tema Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad Kabupaten Tema 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 Angkris M.A. Serahudin Allah Allah Samput Betul Samput 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 Orang tak akan tahu Kirimu sedang lindu Sengaja ku nampakan Wajah yang ceria Orang tak tahu Semua tersimpan Di dalam hatiku sendiri saja Sering orang menggoda Dengan penuh emosi Ada yang sopan juga Semuanya tak di hati Entah siapa Bagal jodohku Bingung hatiku jadi tak menentu Janganlah bingung menghadapi segala cobaan Setiap insan pasti dicoba oleh Allah Berdo'ala kepada Allah Yang maha kuasa Selamat menikmati Aku akan bahagia Ia akan bahagia Tidak menikmati Tapi ayah dan ibu Tidak memutu Tidak setuju Lalu bagaimana dapanku, masa dapanku nanti Jika menyara saja hidupku, takkan bererti Tentang siapa bakal jodohku, bingung hatiku jangka Janganlah bingung menghadapi segala cobaan Setiap insan pasti dicoba oleh Allah Janganlah bingung menghadapi segala cobaan Setiap insan pasti dicoba oleh Allah Berdo'alah kepada Allah yang maha kuasa Janganlah bingung menghadapi segala cobaan selamat menikmati 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 selamat menikmati